Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi, pemimpin di dalam politik Malaysia, iaitu Tajuddin, diperintah membayar Rp120.000 kepada Khalid Samad dan Kini TV. Mahkamah rayuan hari ini mengarahkan bekas Ahli Parlimen Pasir Salak, Datu Seri Tajuddin Abdurrahman, untuk membayar kos guaman berjumlah Rp120.000 kepada bekas Ahli Parlimen Sya'alam, Khalid Samad dan Kini TV, Sendirian Berhad, berkaitan suatu saman fitnah. Apabila isu ini keluar, netizen memberikan pelbagai reaksi. Mereka memberikan pelbagai komen. Mereka kata, tak habis-habis lawan orang Pakatan Harapan Nik kalah dalam saman. Ini terbukti kata mereka memang di pihak sebelah itu ramai sangat, yang suka memfitnah kata mereka. Keputusan sebelah suara itu dibuat, panel tiga hakim yang diketuai Datuk S. Nantan Balan, yang bersidang bersama-sama Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Datuk Dr. Chu Kaki Singh, selepas membenarkan rayuan Khalid dan Kini TV untuk menuntut kos. Pada September tahun 2022, Khalid dan Kini TV mendapat kebenaran merayu untuk menuntut kos daripada Tajuddin, selepas mahkamah tinggi menolak saman fitnah yang difailkan Tajuddin tanpa sebarang perintah mengenai kos. Mahkamah rayuan berkata, Rp120,000 itu adalah kos bagi prosiding hari ini di mahkamah tinggi dan permohonan kebenaran. Tajuddin diperintah untuk membayar Rp60,000 kepada setiap perayu. Kebiasaannya, sesuatu pihak tidak dibenarkan atau tidak diberikan kos ekoran tindakan atau sikap pihak ketika mengendalikan kes. Namun, tiada mana-mana bahagian dalam penghakiman hakim terdahulu yang memberikan penjelasan kenapa defendant pertama Khalid dan defendant ketiga Kini TV tidak diberikan kos. Oleh itu, adalah adil dan wajar untuk mengenepikan penghakiman. Mahkamah terdahulu yang menafikan. Hak Khalid dan Kini TV mendapatkan kos. Mahkamah dengan ini menetapkan kos global sebanyak Rp60,000 meliputi kos di mahkamah tinggi. Perintah kebenaran dan rayuan perlu dibayar kepada setiap defendant, kata hakim nantan. Pada proseding hari ini, Khalid diwakili peguam Datuk S.N. Naya dan Jadin Poh Weiken manakala Kini TV diwakili peguam K. San Mugan. Tajuddin diwakili peguam Datuk Hasnal Rizwa Merikan dan Muzamil Merikan. Pada 26 Oktober 2017, Tajuddin memfailkan saman dengan mendakwa. Khalid mengeluarkan dua kenyataan fitnah terhadapnya, termasuk memanggilnya dengan kata-kata saat ketika mengadakan dua sidang media di lobby parlimen, masing-masing 21 dan 24 November 2016. Tajuddin mendakwa. Kenyataan pertama kali diterbitkan NST melalui artikel bertajuk Fury Over Deputy Ministry Rimak pada 22 November 2016 dan kenyataan kedua pula disiarkan di Kini TV pada 24 November tahun sama. Bagaimanapun, mahkamah tinggi menolak saman fitnah difailkan Tajuddin pada 22 Februari tahun 22. Saman fitnah itu ditolak tanpa sebarang perintah mengenai kos. Khalid dan Kini TV kemudian membuat rayuan untuk menuntut kos dari Tajuddin. NST bagaimanapun tidak merayu untuk menuntut kos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang. Salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini satu lagi isu berkaitan dengan muktamar PAS yang sedang hangat di pasaran. Hari ini kita digemparkan dengan pengakuan daripada timbalan Presiden PAS sendiri, yaitu Tuan Ibrahim. Beliau kata, beliau terkejut PAS tak menawan selangor pada PRN. Tak tahulah kenapa dia terkejut tapi bagi penganalisis politik lagilah mengejutkan kalau bagi penganalisis politik mereka kata apa sebabnya Tuan Ibrahim terkejut. Walhal pasti ada kekuatan di selangor. Mereka lupa bahawa selangor itu adalah kekuatan sebenar daripada Pakatan Harapan. Jadi, kenapa pula Tuan Ibrahim terkejut? Kegagalan Perikatan Nasional PN menawan selangor pada pilihan raya negeri August lalu mengejutkan PAS. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ini kerana sesaran awal pihaknya adalah Perikatan Nasional akan dapat menawan selangor sekaligus pemerintah negeri termaju di Malaysia itu. Saya pikir ini angan-angan latjenin. Saya pikir mengambil masa lagilah untuk selangor ditawan oleh PAS. Kerana tindakan beberapa orang, kesilapan beberapa orang menyebabkan mereka kalah di selangor. Selain daripada itu, harus diketahui bahawa rakyat di negeri selangor itu mempunyai sentimen yang berbeza dengan Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Perlis. Di selangor, bilangan orang yang bukan berbangsa Melayu atau bukan Islam adalah amat ramai berbanding dengan bangsa Melayu. Seimbang dengan bangsa Melayu. Jadi ini bolehlah kita sebut sebagai satu keuntungan untuk pihak Anwar Ibrahim dan memberikan kerugian kepada pihak Perikatan Nasional. Kata Tuan Ibrahim, kita pun terkejut sebab kenapa kita tak boleh memerintah selangor, kata beliau. Sesaran awal, memang kita akan memerintah selangor, Pahang dan Perang. Haa, besar jugalah impian dia ni kan. Jangan-jangan takut-takut nanti pada PRU-16 akan datang. Bukan lagi mereka tak mampu menawan selangor, Pahang dan Perak. Tetapi juga mungkin akan berlaku kejutan besar apabila kerusi-kerusi mereka, negeri di Kedah, Perlis dan mungkin Terengganu atau Kelantan berjaya dirampas sekali lagi oleh parti perpaduan, kerajaan perpaduan. Siapa tahu kan? Lagipun sekarang ini prestasi kerajaan perpaduan makin dipercayai oleh rakyat. Sebenarnya dalam strategi kita, kata Tuan Ibrahim, kita yakin mampu tawan tiga negeri ini. Ahli Parlimen Kubang Kriyan itu berkata demikian mengulas penganjuran muktamar di Sya'alam yang dilihat sebagai fokus utama Perikatan Nasional untuk menawan selangor. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata penganjuran muktamar di selangor adalah sebagai penghargaan atas pencapaian Perikatan Nasional di selangor pada PRN lalu. Muktamar pada kali ini kita buat di selangor kerana penghargaan kita kepada selangor setelah mencapai pencapaian cemerlang baru-baru ini yang menyumbang sebelah kerusi. Keduanya, kebetulan kita sedang bersidang Parlimen dan muktamar kali ini ialah muktamar pemilihan parti, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Menurut beliau, Pakatan Harapan boleh ditiawaskan di selangor. Haa, walaubagaimanapun, ramai pemerhati politik mengatakan tunggulah dulu beberapa puluh tahun atau ada juga yang mengatakan tunggu sampai kucing bertanduk. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama. Cintai Malaysia aku. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!